Gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 kembali mengguncang negara Turki Senin malam waktu setempat. Tim Indonesia Search and Rescue, Inasar, yang seharusnya telah menyelesaikan tugas pencarian kembali diminta bersiaga oleh otoritas setempat. Gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 kembali mengguncang wilayah Turki sekira pukul 8 malam waktu setempat. Di salah satu rumah makan kota Adana, guncangan gempa menggetarkan kaca dan atap bangunan rumah makan membuat para pengunjung panik dan seketika keluar ruangan. Guncangan juga membuat anggota Inasar yang sedang beristirahat di dalam tenda langsung peramburan keluar. Setelah gempa susulan terjadi, badan penanggulangan bencana pemerintah Turki, Afad, meminta tim sargabungan termasuk Inasar untuk bersiaga. Berdasarkan data resmi Afad, tim gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 berada di kota Devne dengan kedalaman 10 km. Di antara gempa susulan yang masih terjadi, para pengungsi korban gempa saat ini juga harus bergelut dengan suhu musim dingin. Pemerintah Turki pun menyiapkan tenda khusus musim dingin untuk para pengungsi sebab suhu udara bisa mencapai titik di bawah 0 derajat pada malam hari. Sementara itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Inasar karena membantu masyarakat Turki pasca gempa dan mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan tim Sar melalui Indonesia Search and Rescue untuk membantu proses evakuasi korban gempa di wilayah Turki. Klien Joshua melaporkan dari Turki. Selamat menikmati.